Tanah seluas 8 hektare di Kelurahan Mayang Mangurai tengah mengalami persoalan. Adanya perbedaan data dan status tanah membuat tanah ini mengalami persengketaan. Senin pagi Komisi 1 DPRD Kota Jambi melakukan hearing tertutup terkait permasalahan sengketa tanah di Kelurahan Mayang Mangurai, Kejamatan Alam Berajo, Kota Jambi. Tanah ini dipermasalahkan karena adanya perbedaan data keterangan jenis tanah pemakaman umum menjadi tanah hibah di dalam surat kuasa. Dalam hearing tersebut diikuti oleh Komisi 1 DPRD Kota Jambi dan Jamat Alam Berajo Mustari Effendi. Mustari Effendi mengatakan tanah tersebut berada di Kelurahan Mayang Mangurai RT 22, 24, dan 27. Untuk masalah status tanah, Mustari mengakui adanya perbedaan data setelah mengalami hasil crosscheck. Disarankan adalah untuk tempat pemakaman umum saja, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya diakomodir oleh biaya ASAN. Hasil dari hari ini? Berserbakat ini diberi waktu kepada biaya ASAN untuk merapatkan dengan reaksinya ataupun anggota biaya ASAN Untuk memberikan tanah tersebut, maksudnya wakaf pemakaman kepada masyarakat. Itulah keinginan dari masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili, mengatakan Tanah yang diwakafkan Haji Rusman ini seluas 8 hektare. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Jamat Alam Berajo beserta yayasan untuk menyelesaikan sengketa tanah ini. Kita minta kejelasan bahwa keberadaan tanah wakaf itu dengan keberadaan tanah wakaf, tanah hibah oleh yayasan itu. Ternyata kita minta bahwa yayasan memberikan sebagian yang dijanjikan itu untuk memberikan wakaf kepada pemakaman. Akhirnya mudah-mudahan sawah nanti dikelirkan oleh Pak Jamat ketika ada itu. Mungkin memberikan itu mungkin bewenangan kita juga untuk mengawasi terus dari persoalan ini. Itarizki, Jack TV melaporkan.